Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dan selamat datang buat yang baru bergabung di channel AwanTV Channel yang membahas tentang sesuatu hal yang tidak ada pentingnya sama sekali Oke, langsung saja di video kali ini kita akan membahas informasi mengenai Perkembangan terbaru rencana proyek pembangunan jalan tol Tegal Purwokerto Purbalingkat Silacap Untuk informasi selengkapnya silahkan disimak sampai selesai Jalan tol penghubung Pantura-Pansela melewati Banyumas, exit tol direncanakan di Aji Barang Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan area pantai utara Pantura dan pantai selatan Pansela Sudah dilakukan sejak awal 2020, nantinya akan melewati Banyumas Sampai sekarang belum ada informasi lagi dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk kelanjutan pembangunan jalan tol ini Ujar Kasubit Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Baperda Kabupaten Banyumas, Barkah Rencana awal jalan tol yang melewati Banyumas ke arah timur ke arah kota Purwalingga dan pintu keluar tol di daerah Aji Barang Barkah mengatakan kemungkinan karena pandemi COVID-19, perencanaan jadi terhenti sementara dan bisa jadi nantinya ada perubahan rencana pintu keluar Kita cuma bisa menunggu informasi perkembangan selanjutnya, apakah ada perubahan rencana atau tidak, katanya Saat ini informasi dari pihak PUPR sudah melakukan pantauan di lokasi yang akan dilalui jalan tol Perlu ada survei di lapangan, sebab bisa jadi kondisi di lapangan dengan dokumen yang dibuat berbeda Barkah mencontohkan, bisa jadi ada bangunan cagar budaya yang tidak boleh dibukar Atau ada peraturan mengenai tata ruang di area tersebut Mungkin survei lokasi dulu, kalau sudah pas akan hubungi Pemda Banyumas Selain itu juga perlu ada perencanaan dan sosialisasi pada masyarakat yang terdampak Dan diutamakan jangan sampai ada perlintasan jalan sebidang ungkapnya Ya, demikian pemirsa informasi terbaru perkembangan proyek pembangunan jalan tol Tegal Purwokerto Purbalingga Cilacap Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, serta menambah pengetahuan buat kita bersama Selanjutnya, jika ada kesalahan, serta kekurangan dalam video ini Kami minta maaf yang sebesar-besarnya Tunggu video kami selanjutnya dan sampai jumpa